Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Apa kabar anda pagi hari ini Kita berjumpa kembali Dalam program Safety on Road Bersama dengan Coach M. Arsad Dali Sigma Safety Drive and Ride Baik, saya Ilham Dianta menemani anda Kali ini edisi Sabtu tanggal 27 Juli 2021 Semoga anda semuanya dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat ya Dan kalau anda saat ini Masih ini ya Memendam rasa ingin bertemu dengan Teman-teman anda, sahabat-sahabat anda Terutama kalau mungkin anda masuk dalam komunitas Pecinta bike ya Atau istilahnya bikers begitu Kan biasanya ada touring-touring kemana tuh ya Untuk saat ini kan memang masih dalam tahap PPKM level 4 Meskipun ada sedikit kelonggaran Tapi ada beberapa Hal yang harus kita ketahui ya Khususnya penyekatan ternyata masih ada di beberapa titik yang Saat ini masih diberlakukan begitu Dan tentunya ini berkaitan dengan Apa yang saya ungkapkan di awal tadi ya Kadang-kadang kalau kita misalnya berkendara Kita dihadapkan pada beberapa pengemudi yang Bisa dikatakan arogan gitu kan Maunya menang sendiri Kemudian ada juga yang Memotong jalan secara mendadak Ya kayak gitu-gitu ya Sehingga kita agak shock Sedikit kaget Dan kadang-kadang kita malah yang Merasa dirugikan ya Karena tingkah laku dari pengemudi yang demikian itu Dengan kata lain Kita berkendara itu sudah berhati-hati Tapi kalau misalnya pengudi lain Yang justru kurang berhati-hati Nah ini yang biasanya menimbulkan crash Atau lah istilahnya Bisa jadi timbul kecelakaan gitu Baik Sahabat Untuk safety on the road Kali ini seperti biasanya Juga disiarkan serentak di beberapa Stasiun radio ya Ada Radio Praja Angkasa Tergala FM 88,9 Kemudian RGR Tulungagung FM 90,1 Arsal Nganjuk FM 105,3 Dan Mahardika Bonobosso FM 91,9 Oke apa kabar semuanya Sekali lagi menda-menda masih dalam keadaan baik dan sehat ya Dan saat ini kita sudah bersama dengan Coach Arsat Halo selamat pagi Assalamualaikum Coach Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Inhal Bagaimana kabar pagi hari ini Coach Alhamdulillah sehat Oke kita selasa kemarin dijeda dengan idulatka ya Saya sempat lupa loh Mas itu Mas Kenapa? Saya sempat lupa kalau idulatka itu Oh justru malah idulatkannya yang lupa ya Padahal kan Pak itu janjian loh Janjian sama Mas Diding itu Temanya ini Begitu saya habis ngobrol sama Mas Diding Diingatkan sama anak saya Loh Bapak enggak? Enggak sholatin? Oh iya Baru enggak gitu ya Pak Oh iya gitu ya Oke Iya Coach Hari ini kan kita Temanya Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Jaga etika Hindari arogan Iya kan? Dan ini sepertinya Sudah ya beberapa kali di pertemuan sebelumnya Sering ya kita singgung dikit-dikit lah Kayak gitu ya kan? Mengenai bagaimana etika berkendara dan sebagainya Nah ini bisa di breakdown atau di Apa Di Pilah-pilah lebih detail lagi gitu kan Kalau untuk bahasan seperti ini Jadi yang harus diperhatikan Kalau yang selama ini kita tahu itu Ya standar lah mungkin Hindari Menggunakan alat komunikasi saat berkendara Kayak gitu-gitu ya Pak ya Kemudian Apa Banyak lah Nanti sama Coach Arsad yang lebih tahu ini Seperti apa ini Coach? Kita harus pahami dulu ini Etika itu apa? Arogan itu apa kan gitu kan? Kita harus lihat dulu Etika itu apa lah kan gitu kan? Etika itu sebetulnya Etika itu adalah kebiasaan masyarakat Di sekitar Ya kan? Kebiasaan masyarakat di sekitar Yang kemudian Disetujui menjadi Dalam tanda kutip Seperti aturan Ya Aturan tidak tertulis Yang disepakati Untuk dipahami Untuk Keamanan Kenyamanan Bersama Nah itu etika Makanya kalau etika itu Etika itu setiap darah beda-beda Kan gitu kan? Etika di Tulungagung Dengan etika di Pondowoso Mungkin ada beberapa yang berbeda Ya kan? Kalau Tulungagung dengan Nganjok Mungkin tidak terlalu jauh Tapi Yang membedakan adalah Kalau di Nganjok itu Mungkin karena dia jalur Provinsi Jalur antar kota Antar provinsi Etikanya di Jalur Raya Kalau ketemu bis Gede-gede itu seperti apa? Beda Nah kan gitu kan? Beda dengan di Nganjok Atau mungkin di Tunggale Ya kan? Beda lagi nanti saat di Bondowoso Kan gitu kan? Jadi setiap daerah itu Spesifik Beda-beda Ada yang beda-beda Itu yang harus diperhatikan Begitu juga kalau Dari daerah Berkunjung ke Sidoarjo Ke Surabaya Ada etikanya lagi Beda lagi caranya Kan gitu kan? Ya kan? Kalau di Surabaya Arogan Orang-orang akan ngomong Oh kurang tahu diantemi Atau sopir beboa Kan gitu Contohnya seperti itu Artinya Artinya harus Harus paham dulu Harus paham dulu Etika itu apa? Ya kan? Etika adalah Aturan yang tidak tertulis Yang disetujui oleh Masyarakat sekitar Masyarakat sekitar pengguna itu Yang gunanya untuk Keselamatan Dan kenyamanan bersama Sebagian dari etika Itu kemudian Dijadikan tertulis Kan gitu kan? Kemudian Dijadikan tertulis Menjadi Matem-matem Peraturan desa Peraturan daerah Peraturan Ini Sampai yang paling tinggi Adalah undang-undang Ya kan? Jadi Kalau dia sudah ditulis Sudah ada aturannya Sudah ada Apa istilahnya Payung hukumnya Nah itu namanya Sudah bukan etika Tetapi sudah Aturan Bedanya seperti itu Jadi tujuannya etika adalah Biar kita nyaman Sama-sama nyaman Saat di jalan Nah ini yang Etika ini yang harus dipahami Ya kan? Etika ini yang harus dipahami Agar kita Pas saat bergendara Di jalan Itu Kita nyaman Kan gitu kan? Contoh paling gampang itu Etika Kalau kita mau masuk Ke jalan raya Ke jalan yang lebih besar Adalah Kalau kita dari jalan yang kecil Dari gang dan sebagainya Yang pertama kita lakukan Sebelum masuk adalah Berhenti dulu Toleh kiri Toleh kanan Pastikan aman Pastikan aman Baru umpuk Itu loh Ya kan? Atau kalau Kalau memang Bau jalannya itu cukup lebar Ya kan? Bau jalan cukup lebar Sebelum kita masuk Ke jalan raya Kita beloknya Posisi beloknya Itu Di bau jalan Itu juga gak apa-apa Gitu loh Kadang-kadang beberapa Beberapa Saudara-saudara gitu Itu kalau di jalan itu Kalau dari gang Keluar Itu Main selonong aja Kan gitu kan Masyap Itu kan sering itu terjadi Alasannya apa? Loh aku kan di pinggir Orang-orang itu lupa Bahwa pada saat Proses dia dari Gang masuk ke jalan raya Walaupun dia di pinggir Itu ada proses Ban depannya itu Nongol duluan Kan gitu kan? Kalau sepeda motor Ban depannya akan Nongol duluan kan? Ini yang bahaya Gitu loh Kalau dia prosesnya Sudah belok Artinya sudah belok Sudah belok ke kiri Roda depannya Sudah geser Ke samping Itu gak apa-apa Sudah minggir dia Tapi pada saat Dia akan masuk Itu kan Kita kan gak bisa kan Naik motor Terus langsung Melipir di pinggirnya Itu gak bisa Memang gak bisa Seperti itu kan? Ya ini yang harus dipahami Kadang-kadang beberapa Lupa Apalagi kalau kita Lewat pasar Mas Kata lewat pasar itu Kalau keluar dari pasar itu Ibu-ibu itu Gak pakai Nengok kanan-kiri Pokoknya Kalau dia melihat Di depannya kosong Sudah langsung masuk aja Gak peduli yang belakang Gak peduli yang belakang Ketan depan Gak peduli Ya Seperti itu kan Itu adalah etika Gitu loh Kenapa Saya ngomong etika? Karena belum ditulis Di undang-undang Di undang-undang kan Belum ada Kalau masuk Walaupun Kalau Kalau di undang-undang itu Biasanya lebih gede ya General ya Ya kan? Kalau di undang-undang itu Di undang-undang nomor 22 29 itu Kalau masuk ke jalan yang lebih besar Maka Anda harus memastikan Bahwa kondisi seperti itu Salah satu pasangnya Menyerahkan seperti itu Tapi detailnya Detailnya Teknisnya itu Ya itu yang etika Kan gitu kan Etikanya lagi Kalau ada orang Mau diberang jalan Harus kita kasih jalan Seperti itu kan Etikanya seperti itu Apalagi kalau dia ada Di traffic light Itu aturan Jutuhnya lebih keras lagi Itu aturan Kan gitu kan Nah itu Itu etika Nah Etika ini dipahami Dijalankan Disepakati bersama Agar sama-sama nyaman Kan gitu kan Nah Bagi orang-orang yang melanggar etika Biasanya disebut Disebut orang-orang yang Dalam tanda kutip Tidak sopan Kan gitu kan Tidak sopan Tidak tahu Tidak tahu Sopan santun Di daerah tersebut Seperti itu Nah Kalau etika Hukumannya Mungkin tidak ada Hukuman yang terlalu ini Paling-paling Ya itu tadi Cuma disebut itu Kadang-kadang mungkin Cuma diomelin Kadang-kadang cuman Apa istilahnya Digosipin Nah Seperti itu Itu kalau Kalau etika Beda dengan aturan Kalau aturan Sudah jelas Anda melanggar Di jalan raya Tidak menggunakan helm 500 ribu 500 ribu 250 ribu Contohnya Seperti itu Anda melawan Arah Membahayakan pengendara lain Ini Seperti ini Seperti itu kan Itu sudah jelas Nah Pada saat Di etika itu Di jalan raya itu Ya kan Tadi kan ada beberapa orang Yang Melanggar Melanggar etika Melanggar aturan Nah ini Melanggar-melanggar ini Kita punya Tidak sopan Nah Para pelanggar ini Para pelanggar ini Ada yang itu tadi Ada yang Melanggar dengan sengaja Nah Melanggar dengan sengaja Dengan maksud Agar dia diperhatikan Ya kan Agar maksud Dia diperhatikan Dia merasa Dia punya Dia show off Jadi orang-orang seperti ini Kalau kita kelompokkan Adalah orang-orang yang Overacting ya Orang-orang yang show off Pengen Diperhatikan Oh ini loh Aku punya kekuasaan Oh aku punya Kalau kita melihat Orang-orang seperti inilah Yang dinamakan Arogan Kalau kita melihat di Apa istilahnya Buku besar Bahasa Indonesia Apa itu Buku besar Bahasa Indonesia Masih Aturannya itu Arogan itu adalah Dijelaskan disitu Adalah Perasaan superior Ya kan Dan eksklusif Sehingga memacu Orang untuk Suka memaksakan Genda Suka memaksakan Genda Atau Ponga Ponga itu kan Sombong kan Nah itu Kita harus tahu dulu Jadi Arogan itu Kalau dia Punya Perasaan superior Dia punya Perasaan eksklusif Ya kan Saat di jalan raya Nanti kita jelaskan Perasaan itu Munculnya dari mana Kan gitu kan Nah Kalau dia merasa Apa ya istilahnya Merasa superior Merasa Lebih Ya kan Punya kekuasaan Lebih Punya kenalan Orang top Dan sebagainya lah Nanti kita bahas Satu-satunya Ini akan menimbulkan Rasa bahwa Aku orang penting Gitu loh Orang-orang yang lain Harus ngalah Sehingga menimbulkan Sifat ini Nah Kita harus tahu dulu Jadi Arogan itu adalah Itu tadi Perasaan superioritas Dan eksklusif Sehingga menimbulkan Sifat suka memaksa Nah Gitu Nah Ini nanti kita akan lihat Kenapa sih kok Akhirnya seperti ini Karena kita lihat Di jalan raya Sekarang Ya Mungkin gak terlalu banyak Karena PPKM Tapi kalau kondisi biasa Mesti ada aja Mesti ada aja Nanti kita akan pahami Dan kita harus tahu Bagaimana menghadapi Orang-orang seperti ini Ya kan Gitu kan Iya Kita harus tahu Bagaimana menghadapi Orang-orang seperti ini Dan apa yang harus kita Agar kita tidak seperti itu Itu penting juga Ya baik Tadi perbedaan etika Dan arogan ya Sudah dijelaskan Oleh Coach Arsad Nah Saya ingin tahu nih Tadi kan Coach Arsad Juga mengatakan Bahwa Etika ini Biasanya Sanksinya itu Hanya Paling yang diomelin Kayak gitu-gitu aja Apakah jika Etika ini Misalnya nih ya Kasusnya ini Berbunjut panjang Apakah bisa sampai Kerana hukum ini Coach Loh Bisa juga Bisa juga Karena sebetulnya Etika itu Beberapa etika itu Sudah Dimasuk ke dalam Aturan Kan gitu kan Ya kan Jadi memang sebetulnya Ada beberapa etika Ada masuk aturan Nah Kan kalau kita ngomong Apakah bisa Masa orang hukum Bisa juga Ya kan Menibulkan perasaan Tidak enak Tidak nyaman Bagi orang lain Itu kan Salah satu Salah satu Apa Pasal di KUHP kan ada kan Ya kan Menibulkan perasaan Tidak aman Tidak nyaman Mengganggu Mengganggu Ketelangan orang lain Nah itu kan ada juga Itu bisa juga Gitu loh Oke Dengan kata lain Bahwa Memang kalau kita Memang tidak ingin Ada Pertikaian Ya Memang lebih baik Diselesaikan secara Kekeluargaan dulu Kemudian Apa Ya Sama-sama pihak ini Harus saling-saling Apa namanya Legowo ya Pak ya Kalau misalnya Ada perselisihan Di jalan Makanya memang kita harus Lebih hati-hati Dan saling menghormati Gitu ya Pak ya Agar Tidak sampai Di meja pengadilan lah Semacam itu Maksud gini loh Gara-gara hal sepilih Kok sampai Begitu Panjang Mungkin sampai Bersidang Berkali-kali Kan bisa saja Seperti itu Gitu kan Nah Nah kali ini Saya ingin tahu Juga ini Coach Etika Bagi Gini Etika Apa ya Yang 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 Harus Secara dasar Harus dikuasai oleh Pengendara Gitu Harus diketahui Ya Dasar-dasar Etika Yang wajib Diketahui oleh Pengendara itu Minimal apa sih Gitu loh Selama ini kan Mungkin Orang akan Orang Jawa itu Belanya tatak ya Tatak berkendara Dengan macam-macam Permasalahan di jalan Itu memang Ketika kita Intens Di jalan Kalau kita jarang Di jalan Kita juga gak Terlalu tahu ya Permasalahan Begitu Nah Kira-kira Yang bagi mereka Yang mungkin Ya Terutama untuk Anak-anak remaja Itu kan Baru awal-awal Ini Coach Biasanya Turun ke jalan Gitu ya Nah Yang patut Mereka kuasai Terlebih dahulu Itu apa Yang patut Dikuasai Terlebih dahulu Itu adalah Aturan Aturan yang sudah tertulis Ya kan Aturan yang sudah tertulis Artinya Kalau Dasarnya adalah Yang utama Nomor 1 Adalah Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Itu dulu aja Harus dipahami dulu Aturan lalu lintas Dan sebagainya Itu sudah dipahami dulu Karena sebetulnya Etika-etika di jalan raya Itu sebuahnya Sebetulnya sudah dirangkum Dalam Aturan Diaturan pemerintah Dan gitu kan Sudah diatur disitu Ya Tinggal beberapa Poin aja Beberapa poin aja Yang kita harus amati Kan gitu kan Beberapa poin-poin Kecil sih sebetulnya Tetapi itu sangat berpengaruh Itu bisa kita amati Mas Tetapi kalau kita melihat Di Undang-Undang Nomor 20 2019 Itu sebetulnya Itu sudah Meng-cover semuanya Gitu loh Ya kan Sudah meng-cover semuanya Artinya bahwa Kalau kita ngomong Apakah etika itu Pelanggaran etika itu Cukup diselesaikan Secara kekeluargaan Gini Ya enggak juga Kan gitu kan Nanti akan kita lihat Pelanggaran di jalan raya Arogansi apakah Bisa diselesaikan Di jalan raya Nah nanti repot Masalahnya mas Kalau cuma diselesaikan Dengan kekeluargaan itu Pihak yang arogan Akan merasa bahwa Wah aku punya duit banyak Udah nanti Kasih duit aja Selesai udah Simpul arogansi yang lain Kan nanti kan Nanti akan kita lihat Mana yang harus diselesaikan Secara kekeluargaan Mana yang tidak Harus ada seperti itu Karena efek jerah Ini penting juga Bagi mereka Karena kalau Kita cuma Apa istilahnya Tanda tangan Di atas materi 10 ribu aja Saya rasa Tidak akan menghilangkan Sikap Arogan ini Gitu loh Enggak bisa Sikap ini Kalau Cuma seperti itu Mereka akan Diulangin lagi Gitu loh Mereka akan sering Diulangin lagi Makanya kalau kita lihat Kasus yang dimana Di Bukit Tinggi Yang Hari Davidson Yang mengeroyok Sentara itu Ya memang benar Harusnya diselesaikan Secara hukum Tidak bisa itu Diselesaikan secara Apa istilahnya Kekeluargaan Itu saya gak setuju juga Karena ada beberapa Poin yang harus Nanti kita lihat Bagaimana Peran masing-masing itu Untuk mencegah Arogansi Ya kan gitu kan Karena arogansi ini Mesti membahayakan Jalan-jalan Gitu Mesti membahayakan Dan ini kalau tidak Ditanggapi dengan serius Itu akan menjadi masalah Di jalan raya Kita sudah sering lihat Mungkin coach Bisa memberikan contoh Gitu Kalau misalnya Ketika kita ada Contoh pengendara Yang arogansi itu Seperti apa sih Kayak gitu Mungkin bisa Dengan Bisa lebih jelas Gitu dengan contoh Seperti apa sih Kita sering baca Di media Mas Para pengendara Yang arogansi itu Ada pengendara Yang kasus Buku tinggi Itu kan arogansi juga Ya kan Di Jakarta itu Yang CEO Salah satu Apa Gak tau lah Ini Dia Nyelempet Pengendara sepeda motor Dia Bukannya bertanggung jawab Justru marah-marah Mengeluarin pistol Itu kan arogansi Itu kan arogansi Betulnya Tindakan-tindakan Arogansi Seperti itu Ya kan Itu Macem-macem Kalau kita lihat Di Jalan Raya Banyak sekali Masalahnya Ada lagi Yang masalah kemarin Itu yang Dia montong Trailer Seperti itu kan Dikaksan sama Trailernya Marah-marah Kacanya dipecah Dia menganiaya Sobat trailer Nah itu Itu contoh-contoh Arogansi Gitu loh Hal itu kan Tidak Tidak Seharusnya Tidak Seharusnya Itu contoh Arogansi Yang harusnya Kan Seperti itu kan Harusnya Itu tidak Terjadi Karena Kalau Itu ada Tindakan Kerasa Akhirnya dari Polisi kan Benar Saya sudah Sudah Setuju Bahwa dari Kepolisian Memberikan Tindakan Tegas Bagi mereka Hal-hal Kecil Seperti ini Kalau Di Jalan Raya Arogansi Macem-macem Macem-macem Makanya Kita akan Lihat Apa sih Yang menyebabkan Arogansi Itu apa Nanti Coba kita lihat Itu nanti Dari situ Nanti kita akan Ketahuan Bagaimana kita Menjaga itu Mungkin Itu Oke Nah Saya kembali ke Etika Kira-kira Yang harus Kita perhatikan Saat berkendara Etikanya Itu apa saja Kalau tadi kan Pertanyaan saya Tentang Etika dasar Bagi pemula Pemula Bagi pengendara Yang mungkin Baru saja Turun ke jalan Tapi Untuk saat ini Yang harus kita Ketahui Kan ini juga Banyak Misalnya Kelakson saja Bisa menulukan Masalah Kadang-kadang Kita Membunyikan Kelakson itu Ngingetin Gitu kan Tapi yang Diingetin Kadang-kadang Gak terima Kan gitu ya Kan kita Gak bisa komunikasi ya Ya coach ya Dalam Di kendaraan itu Kita taunya Hanya sign-sign bunyi Terus Lampu-lampu Kayak gitu-gitu aja kan Kalau turun Malah panjang Nanti turun dari mobil Nah gimana ini Apa hal-hal Apa saja ini Etika-etika Yang harus kita perhatikan Jadi etika-etika ini Etika-etika ini Pada saat kita masuk Ke suatu daerah Ini yang penting Kalau kita masuk Ke suatu daerah Itu Salah satu cara Yang paling penting Adalah Kita Kalau kita di defensive Safety driving Kan ada Kursus amati Nah kan gitu kan Amati Jadi pada saat kita Masuk ke suatu daerah Yang harus kita lakukan Awal-awal Adalah kita harus sering Mengamati Bagaimana Mereka Masyarakat Di daerah tersebut Itu Apa istilahnya Berinteraksi Saat di jalan raya Kita harus melihat Cara mereka Contohnya Paling gampang Oh Cara mereka mendahului Seperti apa Cara mereka Masuk dari Jagang kecil Ke jalan raya Seperti apa Nah Iya kan Tapi kalau Mengamati Ini kan Berarti kita Sudah pernah Kesana Kalau misalnya Belum pernah Kesana Nah ini Bagaimana Standar Yang umum Saja Etika Maksudnya Standar umum Itu yang Etika yang Sudah menasional Yang harus kita Terapkan Nah kayak gitu Tadi kan Memang tergantung Wilayah Yang Setempat Yang bersangkutan Gitu ya Nah seperti apa Nah makanya Pada saat kita Masuk ke daerah Tersebut Kita belum pernah Masuk ke daerah Tersebut Iya kan Belum pernah Masuk ke daerah Tersebut Kita masuk pertama kali Kita harus Kurangi kecepatan dulu Itu nomor satu Kurangi kecepatan Kita melihat Kita mengamati Mengamati seperti apa Kondisi masyarakat Seperti apa Oh kondisi Kita mengamati Banyak mendapat informasi Tentang bagaimana Mereka berperilaku Saat di jalan raya Kan gitu kan Jadi begitu kita Masuk ke Satu daerah Ya kita Mengamati Kita jalan pelan aja Iya kan Kita jalan pelan aja Di pinggir Kita mengamati dulu Mungkin perlu pengamatan Sekitar ya mungkin 10-15 menit lah Iya kan Kita kecepatan Kenapa kok kita harus Kecepatan rendah Karena kecepatan rendah itu Kita bisa mengontrol semuanya Kita tidak dapat informasi Sebanyak Jadi sekitar 10 menit 15 menit Kita melihat Oh kondisinya seperti ini Iya kan Baru setelah kita mulai paham Beberapa Berapa etika Di situ yang beda-beda Itu baru Kita baru Kemudian kita Bisa Nyoba berinteraksi Dengan mereka Gitu lah ya Kalau Kalau jenengan ada di medan Lampu itu merah Baru merah Robos mereka sebagian Jawabannya santai Kalau kita Tanya lubang Itu kan lampunya merah Itu merahnya baru-baru aja Baru belum merah-merah amat Nah kita mau ngomong apa Iya kan Contohnya seperti itu Itu bahaya sekali kan Tetapi ya itulah kondisinya seperti itu Artinya kalau kita Percepatan kita rendah Kita masih bisa mengontrol seperti itu Gitu loh mas Artinya bahwa pada saat Pertama kali kita masuk Daerah tersebut Kita Jalan pelan Kita mengamati Proses mengamati dulu Paling nggak 15 menit 10 menit Jangan merasa Jangan merasa Oh saya paling-paling bisa Oh paling-paling sama aja Seperti daerah saya Beda sekali Gitu loh Beda sekali Kalau proses pengamatan itu penting 10 sampai 15 menit Kita mengamati dulu Baru kemudian Kita nyoba Beri interaksi Itu masih dengan Kecepatan Oke Baik Baik Kita kembali ke etika Apa Arogan Saya coba Ini Arogan Kadang kita Dihadapkan Di jalan itu Menghadapi orang-orang Semacam ini Orang-orang Arogan Bagaimana kita menghadapi Orang-orang Arogan Dan biasanya Ciri-cirinya itu Kayak apa sih Kayak gitu Misalnya Misalnya mobilnya Keren-keren Kayak gitu Misalnya Kan biasanya gitu Mobilnya bagus-bagus Wah Kayaknya Gak apa-apa deh Karena mobilnya bagus Gak masalah deh Kalau arogan Kita memaklumi Gitu Ciri-cirinya apa Dan kita menghadapi Orang-orang Arogan itu Bagaimana Jadi orang-orang Arogan ini Kalau kita ngomong tadi Perasaan superior Kalau eksklusif itu Biasanya muncul Nomor satu Ini yang paling sering Yang paling sering terjadi Adalah Kalau mereka Menggunakan Kendaraan Kendaraan Apapun lah Motor Mobil Yang Apa istilahnya Yang mahal Yang gampang Kalau kita Kayak Seperti motor itu Ya Dia menggunakan Motor spot Yang 250 cc-an Seperti itu Atau kalau Matic ya Dia menggunakan NMAG Menggunakan PCE kan gitu kan Jarang sekali Orang menggunakan Motor sekelas Mio Sekelas Apa Speed gitu Terus arogan itu Jarang Jarang sekali Kenapa Seperti itu Nah pertanyaannya Kenapa Seperti itu Kalau mobil Juga sama Kalau mobil itu Ya Dia menggunakan Apa istilahnya Menggunakan Fortuner Menggunakan Pacero Seperti itu Karena mobil mahal Kan Jarang sekali Kalau dia menggunakan Menggunakan Apa istilahnya Avanza Senia Seperti itu Terus arogan Disilahnya Jarang sekali Gitu loh Kenapa Seperti itu Nah ini nomor satu Adalah kita kembali Yang tadi Ya kan Definisi arogan itu Merasa superior Merasa eksklusif Beberapa orang Yang dia Mempunyai mode Kendaraan yang mahal Dia ingin menunjukkan Aku loh Punya duit banyak Kendaraan saya mahal Ya kan Ya kan Nah Berarti kalau saya Saya punya duit Aku harus Harusnya lebih diperhatikan Di jalan Orang-orang overacting Hati-hati Ini orang-orang overacting Atau kalau nggak gitu Kalau kata Kata salah satu Apa istilahnya Humoris kita itu Ya kan Mas Indro itu Mas Indro itu kan Anggota Harry Davidson Yang lama itu Iya Anggota Harry Davidson Yang lama Artinya bukan Baru-baru saja Itu kalau Mas Indro ditanya Mereka ngomongnya Seperti apa Pada saat kita Ngobrol dengan Mas Indro Maksudnya ngomong Ah mereka kan Anak-anak baru aja Maksudnya Anak-anak baru Yang mereka baru Bisa beli Harry Davidson Atau mereka baru Bisa beli Motor-motor Mahal Gitu loh Mereka orang-orang Yang baru bisa beli Mobil mahal Dulunya nggak bisa beli Beda ceritanya Kalau Kalau ngomongnya Mas Indro ya Kalau mereka Buyur gitu Beda ceritanya Kalau udah dulu Dia sudah punya mobil mewah Punya motor Mogi gede Mereka nggak akan Arogan saat di jalan Nah itu Itu jalan satu Ini juga Artinya orang-orang Yang berani Itu juga bisa juga Bisa juga Karena Itu tadi Mereka merasa Aku punya Punya power Punya super Punya eksklusifitas Saya punya Kendaraan mahal Itu hati-hati Karena Karena Orang-orang yang biasa Iya kan Dan salah satu Saya baca di Di Itu Salah satu Psikolog Itu menyampaikan Bahwa kadang-kadang Perasaan ini Itu terbawa oleh Karakteristik dari motornya Artinya seperti ini Karakteristik dari Kendaraannya Artinya orang-orang Ya kalau dia pakai Motor-motor biasa Kita motor aja yang gemak Kalau dia biasa pakai Motor-motor biasa Pakai motor Bit Mio Iya kan Motor-motor biasa Itu dia nggak arogan Biasa aja Tetapi suatu saat Ambil contoh Dia menggunakan Motor yang sisinya gede Motornya nyaman Motornya bagus Motornya enak Iya kan Gasnya juga bisa kenceng Di gas dikit Sudah kenceng Nah Dia akan merasa Oh Motor ini enak Dia akan So of force Nah So of force di jalan Ini loh motor Motor Naikin enak Tak naikin Mahuntur mahal Itu bisa muncul Hati-hati Seperti itu Iya kan Artinya pada saat Kita akan membeli motor Kita harus tahu Kompensasi Apa istilahnya Ini nanti efeknya Seperti apa Ada yang seperti itu Iya kan Biasanya Kalau motor-motor Motor-motor gede Awal-awal punya motor gede Biasanya ini akan muncul Seperti itu Orang-orang yang baru beli motorsport Saya ngomong Motorsport ini Sekarang 250 cc Sudah sebut motorsport kan Iya kan Orang-orang yang baru beli Seperti itu Akan muncul perasaan Seperti itu Ini yang bahaya Kenapa? Karena karakteristik Dari gendaranya Juga seperti itu Gitu loh Mungkin Mas Ilham Kalau menggunakan motor-motor Biasa gak apa-apa Suatu saat Mas Ilham Disuruh nyoba Disuruh nyoba Itu loh motor ini loh enak Motorsport Aku beli Macem-macem lah Angge kan Speknya sama Motor yang di road race Contohnya Secara gak langsung Coba Uh penting nih motor ini Secara gak langsung Kita akan mencoba Lupa bahwa kita Bawa kita di jalan raya Itu bisa seperti itu Jadi karakteristik motornya Oke Kadang-kadang kita Mungkin Mungkin sifat manusia Itu terbawa Dengan apa Yang kita miliki Gitu kan Kalau misalnya Barang yang kita miliki Itu punya nilai Atau status sosial Yang tinggi Akhirnya terbawa Juga dalam bersikap Gitu ya coach ya Nah Kita juga tidak Ingin dong Terjebak dalam Sesuatu yang Yang apa ya Istilahnya gitu ya Naif atau apalah Kayak gitu Dan Kalau kita misalnya Diberikan riski Untuk bisa membeli Kendaraan yang mahal Gitu Kita maunya Yang biasa-biasa aja Gak mau arogan Nah Untuk mengurangi Atau menghilangkan Sikap seperti ini Apa sih Yang harus Dilakukan Dalam arti Kadang-kadang Kalau sendirian Mungkin bisa Coach ya Meredam Sifat arogan Itu ya Tapi kalau Misalnya bersama-sama Itu kayaknya kok susah ya Maksudnya Berkelompok itu kan Biasanya Punya Apa ya Apa Mereka itu Kayak Menang gitu loh Merasa menang Sehingga melakukan Hal-hal apapun It's okay Kayak gitu-gitu Nah Ini gimana ini Menghilangkan sifat Arogan itu sendiri Bagaimana Itu yang nomor dua Artinya bahwa Mereka merasa Punya power Ya kan Karena Dia berkelompok Dalam jubah besar Kalau ada apa-apa Oh konsolku Sengewangiake Teman-temanku Yang akan membantu saya Banyak Kan gitu kan Sehingga mereka Berani seperti itu Contoh yang paling gampang Adalah Supporter sepak bola Paling gampang Ya kan Supporter sepak bola itu Kalau dia sendirian Ya kan Dia sendirian Walaupun dia Bawa spanduk Bawa banner Bawa poster Macem-macem Di jalan raya Dia akan simpen Dia gak akan Keluarkan Seperti itu kan Ya kan Dia akan simpen aja Dimasikin ke tas Pada saat dia sendirian Tetapi begitu Ketemu temannya Dua orang Tiga orang Empat orang temennya Wah Mereka sudah merasa Punya Punya power kan Dalam tanda kutip Legegeran Atau sembih bolo Nah Itu kemudian Wah Dia mulai Cifat aruganya mulai Seperti itu Nah kan Inilah yang terjadi Kalau kita dalam Suatu kelompok Grup Berkendara Apakah itu Berkendara Dalam kondisi Turing Atau kan Kelompok Klub Sepeda motor Hati-hati Klub sepeda motor Itu yang awalnya Bagus bisa berubah Menjadi geng Sepeda motor Kalau tidak bisa Dikontrol dari awal Ya kan Bedanya Kalau klub sepeda motor Dengan geng Sepeda motor Kalau klub itu Dalam tanda kutip Masih baik Ya kan Kalau dalam tanda kutip Masih baik Tapi kalau geng Sepeda motor itu Biasanya konotasinya Sudah buruk Itu hati-hati Klub-klub sepeda motor Itu kalau tidak bisa Menjaga diri Tidak bisa menjaga etika Akan bisa berubah Menjadi geng motor Itu yang terjadi Kenapa mereka bisa Seperti itu Karena mereka merasa Mereka punya atribut Ya kan Mereka punya atribut Punya teman banyak Punya power yang banyak Punya superioritas yang tadi Ya kan Kalau banyak Dia berani Kalau sedikit Gak berani Seperti itu kan Contohnya seperti itu Kenapa Kenapa Kita harus Harus paham itu Makanya sebetulnya Kalau saya Kalau dulu waktu Sering touring itu Kalau touring Naik motor Barang-barang Oke lah Saya lebih senang menjadi Marshal Kenapa Untuk menghindari Teman-teman ini Arogan Karena Marshal Salah satu tugasnya Kan untuk itu kan Ya kan Menjaga Biar mereka tidak arogan Itu Atau kalau Kalau di Waktu itu Di Di apa Istilahnya Kelompok yang lain Kalau bareng-bareng Mereka sering Kebut-kebutan gitu Ya kan Ya kan Kalau pergi jalan sepi Itu Saya lebih senang Menikmati perjalanannya Mas Bukan Tujuannya Kalau saya mau ngebut Dulu waktu masih ada Di sirkuit kenjaran Saya di sirkuit kenjaran Artinya Itu Itu adalah Pola yang bisa kita Lakukan Untuk mencegah arogan Gitu Ada Ada Tempatnya Sendiri Sendiri Gitu Jadi Ada tempatnya Sendiri Kita mau Arogan Ya disitu Bebas Gitu Oke Kalau kita Di sirkuit itu Mau Ngegas seperti Apapun Ya wih Gasen Motor-motor Jatuh Bangun-bangun Artinya Kita merugikan Siapa Siapa Ya udah Oke Oke Baik Iya Coach Nanti kita akan Lanjutkan kembali Perbincangan kita Pagi hari ini Baik sahabat Anda yang Bergabung ya Yang baru saja Atau yang sudah Dari awal tadi Bergabung Kira-kira Anda tertarik Dengan tema kita Pada pagi hari ini Jaga etika Hindari arogan Dan ada beberapa Hal yang ingin Anda ternyakan Silahkan ya Anda bisa bergabung Melalui 031 891514 Atau melalui Whatsapp Ya pertanyaannya Atau tanggapannya Apapun itu 08113091009 Kami segera kembali Selama penanganan pandemi Pemerintah beberapa kali Melakukan pembatasan Dengan aturan yang berbeda Ada PSBB Pembatasan sosial Berskala besar Dilanjutkan dengan PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kemudian diteruskan Dengan PPKM Dengan skala mikro Dan saat ini Pemerintah melakukan PPKM darurat Seperti apa Perbedaannya Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Baik begini PSBB itu kan sebenarnya Baku ya dulu ya Ada peraturan Menteri Kesehatan Yang menjelaskan Mengenai PSBB Begitu Dan itu menjelaskan Operasionalnya dari PSBB Nah bedanya Memang kalau PPKM Ini Pertama Kalau PSBB itu kan Memang Membatasi Apa saja yang boleh Beroperasi Sedangkan Kalau PPKM Itu membatasi Bagaimana Sebuah kegiatan Beroperasi Itu bedanya Jadi bedanya Yang satu Ini boleh Ini enggak Nah yang Di PPKM Rata-rata boleh Tapi ada Pembatasannya Dan kini dengan melihat Semakin banyaknya Kasus konfirmasi Disertai semakin Tingginya tingkat Tunian rumah sakit Pemerintah Melakukan PPKM darurat Banyak kemiripan Antara PPKM darurat Dengan PSBB Karena PPKM darurat Ini Mendiferensiasi Kegiatan menjadi Esensial Kritikal Dan di luar dari Esensial dan kritikal Nah untuk Di luar dari Esensial dan kritikal Pemberlakuannya Relatif sama Dengan PSBB Begitu Nah cuman mungkin Yang membedakan Landasan peraturannya Adalah Memang ada menu Yang berbeda Dari PSBB Nah mungkin memang PPKM ini kan Adalah satu paket Yang komprehensif Baik PPKMnya Maupun PPKM mikronya Itu jadi satu Dengan pemberlakuan PPKM darurat Targetnya Ada penurunan kasus Dan tingkat Tunian pasien Di rumah sakit Eh makasih loh Udah ngajak rumah Tau aja anak kos Gak ada hiburan Daripada di kos Terus bongong aja Mending ngebuburit Sambil nonton Indihome TV Tapi nonton apa ya Eh ini UCTV kan Kamu tuh gak ada yang baru Namanya Gameku Kok Gameku Ini TVku Ih beneran Gameku itu Cloud Gaming asli Indonesia Jadi kita bisa main game Di Indihome TV Tanpa harus beli konsol Atau install gamenya Wah mau dong Nih caranya Cari gameku di UCTV App Store Download dan install Lalu pilih paket berlangganan Banyak kok tutorialnya di internet Eh iya Mudah banget Yaudah yuk Main gameku Mari kita coba Eh sebentar Ini kan gameku Kenapa jadi gamemu Ih kok gamemu Ini gameku Eh apa sih ini ribut-ribut Sana kalian Bantu angkat galon ya Biar bunda yang main gameku Wujud yang bersama ini Lihat nih jeng Cheers punya kemasan baru 230 ml Wah imut ya Iya dong jeng Bentuknya yang kecil dan seksi Gampang banget dibawa kemanapun Dan kapanpun Wah iya Bisa muat nih di tas tangan Taruh di kotak makan si adek Dan gampang juga ya Dibawa pas jogging Bener Dan di musim virus kayak gini Kita juga harus rutin minum air putih jeng Cheers Alkaline Ini punya kandungan pH yang tinggi Sampai 8,5 Jadi daya tahan tubuh kita Lebih terjaga dan melindungi kita Dari virus sampai resiko kanker Nah buat konsumsi di rumah Atau di kantor Ada kemasan galon juga jeng Yang 20 liter Untuk pemesanan area Surabaya Hubungi kami di telpon 0807-124-3377 Atau whatsapp ke 0877-7724-3377 Bagi ada yang ingin bergabung Menjadi partner cheese Bisa hubungi 031-8495-888 Anda di rumah aja ya Biar kami yang ngantar Cheers Alkaline Power 230 ml Sexy Healthy Easy Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya Bisa menghubungi depo Candi Di 0821-4225-6646 0821-4225-6646 PT INET Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau Visat Memberikan layanan jasa koneksi internet Keseluruh dunia Dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi Dan jasa konsultasi Pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT yang komprehensif Terpadu Dan disesuaikan bagi pengguna Yang mencakup data infrastruktur Managed Service Cloud Computing IT Services Serta layanan digital Yang fokus untuk memanfaatkan Peluang yang mendukung Dan menambah nilai pada bisnis Utama tiap customer Untuk layanan dan service internet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 Tinet Global Indo The Best Service For Great Solution Tisu Masker Hand sanitizer Hmm Apa lagi ya? Situ mau kerja Atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja? Hello Selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin Buat adaptasi kebiasaan baru Alias new normal Sekarang ini Kita Kudu dan harus terbiasa Dengan kebiasaan hidup sehat Bersih Sesuai protokol kesehatan Saat ini kita dalam perubahan pola hidup Dalam situasi pandemi COVID-19 Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru Atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari Jangan lupa pakai masker Tetap jaga jarak Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Sediakan hand sanitizer kemana-mana Kalau flu Di rumah saja Gak perlu bersalaman Say hello saja Kalau nyampe di rumah Langsung mandi Gunakan uang elektronik Kalau naik kendaraan umum Jaga jarak Balita tolansia Di rumah saja Ayo menuju new normal Dengan melaksanakan protokol kesehatan Dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru Hei udah jam berapa nih Kebiasaan telat juga masuk new normal ya Hehehe Ada yang kurang satu Uang sakunya belum Iklan lain masyarakat ini Bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Rokok apa ini? Rokok putihan Ya Rokok untuk Ya murah Ya lakai Rokok ilegal Bagaimana Rokok? Rokok ilegal ini? Jogi Bagaimana kalau menaiki rokok ilegal? Rokok ilegal tidak ada pita cukai ini Menurutnya paling berat Rokok itu dua Mereka taruh nama perusahaan ini Yang terdaftar di biaya cukai Lokasi pembuatan di sini juga tidak ada Terus di sini Rokok ilegal tidak ada Gambar taruh peringatan di pemerintah Berarti Rokok ilegal tidak harus minum Aduh yang mesti itu lemol Rokok ilegal ini merugikan negara Mergora membayar cukai Tinggi kembangkan negara Walah itu tuh Sepenting wawak garo Loh gak bisa lagi Makanya itu le Tukus yang pasti-pasti aik Ojo ngawur Laporkan peredaran Rokok ilegal Ke kantor biaya cukai terdekat Atau hubungi nomor 15225 15225 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo Ngewangi Beacukai Berantas Rokok ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sisi Sidoarjo Sahabat seiring bertamanya usia Tubuh mulai bersifat asam atau asid Sehingga mudah terserang penyakit Segera perbaiki pola makan Dan perbanyak asupan alkaline Seperti sayur, buah Dan ciris alkaline power Ciris alkaline Air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 Yang setara dengan sayur dan buah Serta punya enam manfaat Yang ini meningkatkan metabolisme Dan dayatan tubuh terhadap virus Menjadi antiopsi dan alami Pencegah kanker Menjaga kekuatan tulang dan gigi Membantu penyerapan mineral Lebih efektif Membantu hati dan ginjal Membuang racun dari tubuh Serta mencegah sakit ma Info lengkap ciris Subungi Sutrisno 0821-4225-6646 0821-4225-6646 Cheers Healthy drinking water Ya sahabat Masih bersama dengan Coach Arsad Pagi hari ini Dalam safety on the road Dengan tema Jaga etika Hindari arogan Baik Coach Arsad Masih bersama kami ya Kita lanjutkan kembali Setelah kurang lebih Enam menit ya Kita Nyeruput kopi tadi Mungkin ya Kalau saya gak bisa Ngapa-ngapain ini Baik Coach Ini ada beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Ya Ada dua dari Twitter At Erdovanatan Coach yang benar itu Nyalip dari kiri atau kanan ya Saya diajarin Pas naik motor dulu Dari kiri Tapi pas udah belajar mobil Kakak saya Bilangnya kanan Yang betul mana Kemudian Ed Verrierin Nah Ed Verrierin ini Bagaimana etika berkendara Saat memasuki wilayah baru Yang diketahui Tapi saat itu Membawa orang Yang akan melahirkan Atau UGD Apakah boleh tergesa-gesa Maksudnya kan Masuk daerah baru Tapi kita Sifatnya Emergensi gitu Sifatnya Boleh gak Mungkin agak sedikit Ngebut ya Nah kayak gitu Kemudian Verro yang ada Di Candipari Verro ini Pengguna Baru Muge Ya Katanya Dia ini Tidak tertarik Untuk bersifat Arogan Tapi dengan Sikapnya itu Malah diketawain Oleh teman-temannya Karena kalau gak Ada Apa Katanya gak laki Kalau gak pamer di jalan Nah ini menghadapi Teman semacam ini Bagaimana Maksudnya Klubnya kan Biasanya begitu Mungkin ya Oke silahkan Tiga dulu Coach Jadi kalau Kalau nyalip itu Nyalip itu yang benar Adalah dari Kanan Ya kan Kenapa Karena aturan Aturan kita Itu posisinya Adalah jalurnya Kan di jalur Kiri kan gitu Kan kita jalur Di jalur Pengendara itu Ada di sisi kanan Sehingga Konsentrasi dari Pengendara itu Lebih banyak di kanan Daripada di kiri Makanya kalau kita Mendahului Harusnya Mendahului itu Dari kanan Karena posisi Pengemudinya Ada di kanan Gitu loh Artinya seperti itu Iya kan Jadi Kalau Kalau kita ngomong Seperti itu Apakah boleh Mendahului jari kiri Boleh Mendahului jari kiri Kalau jalan itu Kalau jalan itu Memang jalan satu arah Dan di sisi kanan Itu memang Tidak memungkinkan Walaupun itu Walaupun itu Tetap harus tentatif Harus lebih hati-hati Kalau mendahului jari kiri Karena ini tadi Ya kan Karena sopir itu Ada di kanan Bukan di kiri Blank spot di kiri Jauh lebih gede Daripada di kanan Ya kan Jadi artinya Seperti itu Simple saja Kalau aturan Lalu lintas Nomor 22 29 Ngomong Mendahului dari Jalur kanan Tidak ada Mendahului jari kiri Tidak ada Kecuali untuk Kondisi masat Kita terpaksa harus Apa Bisa Bisa dari kiri Yaudah Kita pakai kiri Tapi itu dalam kondisi Khususus ya Mas ya Kita tidak bisa Tidak bisa Oh semuanya harus seperti itu Tidak Artinya seperti itu Itu yang nomor satu Nomor dua Kalau memang emergency Itu bisa melakukan Ya kan Kalau di jalan itu Nyalakan lampu depan Untuk mobil Itu artinya kondisi Emergency Ya kan Kepulisian juga akan Tahu Kepulisian juga akan Tahu bahwa Oh ini ada yang Emergency Artinya seperti itu Ya kan Lah apakah Boleh Kalau memang Kondisi emergency Boleh Ya kan Tetapi Tetap harus menjaga Tetapi Tetap harus menjaga Konsentrasi Saat di jalan Walaupun Kondisi bagaimanapun Juga Tetap harus dijaga Konsentrasi Saat di jalan Artinya walaupun Kondisi seperti itu Kita harus tetap Melihat Kalau memang Darah tersebut rame Atau apa Kita tetap harus Mengurangi kecepatan Apakah boleh Menggunakan rason Boleh Karena kondisi emergency Ya kan Seperti itu Akan lebih baik lagi Kalau pada saat kita lewat Disitu ada Ada polisi Ya kan Kita sampaikan ke beliau Kita minta pengawalan Itu yang lebih bagus Gitu loh mas Mungkin itu ya mas Ya Coba-nya mungkin seperti itu Mas Kemudian yang ketiga Tadi coach Mengenai Muge yang baru Turun ke jalan Anak baru Bener kan Bener apa yang saya sampaikan Artinya seperti ini Kalau memang seperti itu Dalam suatu kelompok seperti ini Ya sudah Arogansi saat di jalan Ya kan Arogansi itu kan bisa Kita redam Untuk diri kita sendiri Artinya seperti apa Ya sudah Bareng-bareng sama temannya Ya sudah Kita bisa mengingatkan Kita ingatkan Kita tidak bisa mengingatkan Ya sudah kita diam Kita tidak mengikut-ngikut saja Artinya kalau mereka Arogan saat di jalan Ya sudah kita biasa saja Gitu loh Kita biasa saja Artinya sikap Kita juga biasa saja Gitu loh Tidak ikut-ikutan mereka Arogan seperti itu Ya sudah Tidak usah ikut seperti itu Seperti itu kan Itu kita ingat Ya kan Kalau kita membawa mobil Motor gede Kita membawa mobil Mewah dan sebagainya Masyarakat akan melihat Akan itu akan lebih indah Akan lebih dihargai oleh masyarakat Kalau kita Walaupun mobil kita mewah Walaupun motor kita mahal Tetap kita tetap santun di jalan Orang akan lebih mengergai Kalau seandainya masuk ke Apa istilahnya Kalau sekarang kan Dunia netizen kan seperti itu Mas dunia maya seperti itu Kalau masuk Masuk ke Ke dunia maya Ada yang Apa istilahnya Diviralkan seperti itu Komennya akan lebih indah Orang akan lebih menghargai Kalau kita tetap santun Walaupun kita menggunakan Kendaraannya mahal Nah itu Itu yang penting Gitu loh Ya kan Daripada kita viral Gara-gara arogan Yang penting kan Tidak seperti itu kan Jadi artinya kalau Menurut saya Gak apa-apa Terdapat dalam lingkungan Tetap gak apa-apa Tetapi dalam kita Saat bergendara Ya kan Saat bergendara Tidak usah Gak usah mengikuti Gaya mereka yang arogan Kan tetap bisa mas Dalam satu kelompok Seperti itu Bisa juga Gak apa-apa Gitu loh Walaupun bareng-bareng Tapi tidak arogan kan Bisa kan Iya Tidak harus Yang lain arogan Arogan semua kan Tidak seperti itu Mungkin tidak seperti itu Mas Iya Ya Memang Agak susah menghilangkan Mindset gitu ya Kadang-kadang memang Yang selama ini kita tahu Mereka yang secara Berkelompok ini Memang Kok Anu Apa Image-nya itu Selalu begitu ya Pak ya Nah ini memang harus Ada Apa Semacam pelurusan lah Mungkin dari teman-teman Yang Selama ini Melakukan hal-hal demikian Bisa di Apa Diluruskan kembali Sehingga Image yang kita Tangkap selama ini Ya itu berarti Keliru gitu loh Baik Ini ada dua Dua-dua pertanyaan lagi Dari Pak Andoyo Anda di Candi Pak bagaimana sih Etika Memfusikan Kelason yang baik itu Kemudian Yang kedua Dari Ferry Anda di Buduran Etika Turing yang aman Dan tidak Merugikan Pengguna kendaraan lain Atau warga sekitar Itu bagaimana Oke Simpel aja Karena waktunya pendek Iya Pak Andoyo Kalau kita menggunakan Klakson Ya kan Gunakan klakson seperlunya Gitu loh Artinya Kalau kita melihat Ada orang Yang harus kita Berhentikan Pertama Lakukan Klakson Klakson pendek saja Biasakan Menggunakan Klakson pendek saja Gitu loh Kalau mungkin Dua-tiga kali Klakson pendek Mereka gangan Yaudah kita Dalam tanda kutip Yang waras Ngalah Seperti itu Jangan Masalah Ya kan Klakson panjang Klakson panjang itu Kalau bisa Dihindari Ya kan Karena itu Kalau klakson panjang itu Berarti artinya Kita emosi Kita emosi Ya kan Artinya Kalau menggunakan klakson Itu seperti itu Kalau memang Bisa tidak menggunakan klakson Jangan menggunakan klakson Tetapi Kalau harus menggunakan klakson Awali dengan Menggunakan klakson pendek Dan Yang Hindari Menggunakan klakson yang panjang Mungkin itu Mas Ilhar Yang terakhir Untuk Etika Turing Aturan yang nomor satu Etika Turing itu Kalau turing bareng-bareng Turing itu Itu Satu barisan Turing itu Itu bukan ular Artinya Kalau ular itu Kalau kepala masuk Ekornya masuk Tapi kalau turing Tidak Setiap Anggota Setiap Anggota Turing Itu adalah Individu yang berbeda Artinya Kalau dalam satu Barisan Sepuluh orang Begitu kita Lewat Traffic light Ya kan Yang lima sudah masuk Yang lima harus merah Berhenti Itu lebih indah Tidak usah memaksa ikut-ikutan Seperti ular tadi ya Bagaimana Agar kita tidak tergesa-gesa Saat Turing Biar kita bisa Pada saat Briefing awal Sudah ditentukan dulu Pit stop kita Di mana Jadi teman-teman Yang ada di depan Ya kan Commander yang ada di depan Mereka akan berhenti Di pit stop Untuk menunggu Teman-temannya Yang ketinggalan Nah gitu Caranya gitu mas Artinya Yang ketinggalan di belakang Juga tidak harus Kebut-kebutan di jalan Untuk mengejar barisan Nah gitu loh Pit stop ini penting Nah pit stopnya Berapa lah Setelah berapa lama Kalau sepeda motor itu Kalau sudah berkendara Sekitar Kalau memang barisannya panjang Itu mungkin sekitar Satu-satu setengah jam Itu harus pit stop Untuk mengatur barisan lagi Itu nomor Nomor dua Nomor tiga adalah Komunikasi Jadi antara Commander yang ada di depan Dengan Marshall Yang ada di tengah Serta yang di Team sweeper Yang ada di belakang Itu saling koordinasi Untuk memastikan bahwa Kondisi Barisan ini Benar-benar dalam Kondisi aman Itu dipengaruhi Siapa yang menjadi Commander Siapa yang menjadi Marshal Siapa yang menjadi Ini Commander Marshal Dan Apa istilahnya Team sweeper Adalah mereka-mereka Yang jam terbangnya Sudah tinggi Ya kan Sudah tinggi Itu yang menjadi Itu Ya Ya mungkin Itu Mas Apakah Apakah harus melibatkan Maksud kami Aparat gitu Untuk bisa Berjalan lebih Aman Lebih safety Atau enggak perlu Bagaimana Saya rasa Kalau touring Kalau kita memang Menikmati keindahan Dari suatu daerah Saya rasa Tidak perlu juga Asal kita tetap Bisa menjaga etika Dan tidak Arogan Dan ingat Walaupun kita touring Itu bukan berarti Kita pemilik jalan Bukan berarti Kita pemilik Artinya Kalaupun touring Itu berarti Kita sama Dengan pengguna Kendaraan yang lain Jangan merasa Karena kita sudah touring Kita minta jalan Semuanya harus minggir Salah Tidak seperti itu Gitu loh Nah ini hasil Seperti ini yang Harus dibenarin Oke Baik Ya Yang terakhir sebagai Closing statementnya Silahkan coach Etik Jaga etika Hindari arogat Monggo silahkan Santun itu indah Nah gitu Closing statement saya Adalah seperti itu Santun itu indah Cukup Orang masyarakat Tapi menghargai itu Apapun kendaraan kita Semahal Apapun kendaraan kita Kalau kita santun Saat di jalan Orang akan lebih Menghargai Keselamatan diri kita Dan orang-orang Di sekitar kita Itu jauh lebih penting Jauh lebih mahat Dibandingkan Apa yang Yang kita kendarai Mungkin itu aja mas Oke Baik Coach Arsa Terima kasih Sudah berbagi ilmu Pada kesempatan pagi hari ini Wawasan kita Sudah ditambah ya Ketika kita Berkendara Khususnya Untuk menjaga etika kita Dan Mengontrol Arogansi kita Baik Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh